Belakangan ini ada banyak orang mulai menyadari kepentingan adanya AI yang terdesentralisasi. Bitensor ataupun TAU sudah menguasai dunia ini, tanda kutip, tetapi kita lihat di sini ada satu proyek yang tampaknya bisa mengalahkan Bitensor ataupun TAU. Halo semua, selamat datang di channel Pacei Kripto. Hari ini saya akan membahas satu proyek yang sebetulnya saya menemukan proyek ini dari komen live di Youtube saya. Saya sangat tertarik sekali terkait proyek ini, kawan-kawan, karena yang pertama ini merupakan proyek yang masih berada di dalam tanah. Tidak ada yang membahas koin ini dan sebetulnya sangat sulit sekali memahami koin ini. Hanya ada beberapa white paper di GitHub-nya dan juga ada beberapa interview dengan owner dari BOOT ini ataupun BOOT. Jadi saya sudah menemukan beberapa kata-kata penting untuk memahami BOOT ini. Saya rasa ini memiliki narasi pembantai TAU ataupun TAU Killer ya. Karena ini seperti TAU, dapat kita sebut seperti itu, dan uniknya dia berada dalam ekosistem kosmos ataupun dia terhubung dengan IBC, dia menggunakan Tendermint dan sebagainya. Nah, mungkin saya akan sharing kira-kira apa yang saya temukan dari proyek ini. Dan bagi saya, proyek ini memiliki sesuatu di sana. Walaupun saya juga belum memahami proyek ini sepenuhnya, jujur saja. Tetapi saya rasa proyek ini memiliki sesuatu yang akan membuat harganya ngepam, kawan-kawan. Oke, kita akan bahas. Mulai dari yang pertama di sini yang menarik adalah di mana saya sudah menonton interview dengan ownernya di sini. Dia adalah orang Rusia dan dia merupakan OG di kripto. Dan jika kalian melihat data-data feed yang diberikan kepada BOOT ini, banyak yang dari komunitas Rusia. Oke, berikutnya, ownernya tinggal di Bali, kawan-kawan. Ini merupakan fakta unik saja sebetulnya. Nah, berikutnya kita akan membahas sebetulnya ini merupakan proyek apa. Sangat sulit sekali memahami proyek ini, jujur saja. Karena tidak ada sesuatu hal yang pasti terkait proyek ini. Apakah ini hal yang negatif atau positif? Bagi saya, keduanya. Tapi saya lebih prefer ini menjadi sesuatu yang positif karena ownernya sudah docs ataupun sudah meluncurkan mukanya. Berikutnya, kita lihat GitHub-nya cukup proper di sini. Dan juga yang terakhir, mereka memiliki website yang sudah dapat kita gunakan. Ini cukup unik juga. Kita akan bahas nanti. Oke, jadi sebetulnya apa ini BOOT ataupun Boostrom ini? Apa perbedaannya dengan tau? Kalau tau, tau merupakan suatu framework ataupun kerangka untuk terbuatnya di centralized AI. Mulai dari data training, pemilihan model, dan sebagainya, kita dapat menggunakan tau sebagai alat pembayarannya. Berikutnya untuk training AI, juga ada peer-to-peer network. Jika kalian belum tahu, AI ini membutuhkan data yang sangat banyak sekali, data set yang sangat besar sekali, untuk di-training ataupun dilatih agar menghasilkan AI yang semakin baik, kawan-kawan. Jadi semakin baik, kualitas datanya, semakin banyak kualitas datanya, artinya AI-nya semakin baik. Lalu apa yang dilakukan oleh BOOT ini? Dan apa pemiripannya dengan tau? Yang pertama, semua orang dapat ikut training data untuk AI dari BOOT ini. Jadi sama seperti Bitensor, kita dapat memasukkan data kita berupa PDF, berupa gambar, berupa video, ke dalam website dari BOOTstrom ini, kawan-kawan. Kalian dapat cek sendiri BOOT ini berikutnya kalian learn, dan kalian cek di sini, how to learn untuk memasukkan data kita ke dalam BOOT ini. Jadi ibaratnya, dia dapat training AI juga. Dan yang uniknya adalah dia men-trainingnya secara on-chain. Jikalau Bitensor secara off-chain ataupun di luar blockchain, dia on-chain, kawan-kawan. Berikutnya, dia ingin menjadi CEO, kawan-kawan. Apa itu CEO? Sama seperti Google dan sebagainya. Jadi onernya mengatakan bahwa Google dan sebagainya sekarang terlalu memegang ataupun men-censor data-data penting untuk berdirinya AI. Ibaratnya, AI membutuhkan data, tetapi datanya sekarang dipegang oleh pihak-pihak seperti Google, Amazon, dan sebagainya. Jadi adanya BOOT ini untuk menyebar penyebaran data tersebut kawan-kawan tidak dimiliki oleh pihak yang tersentralisasi. Nah, itu merupakan konsep utama dari BOOT. Namun kekurangannya sekarang, jika lo ingin bertanya apapun bersama BOOT ini, dia belum bisa menjawab semuanya. Setelah saya telusuri alasan mengapa, karena ternyata dia baru memiliki sekitar 400 ribu parameter. Intinya ini merupakan salah satu spesifikasi untuk berdirinya LLM seperti ChatGPT, BART, dan sebagainya. Jadi dia baru memiliki 400 ribu indikator ataupun parameter. Sedangkan seperti ChatGPT ataupun Google BART memiliki sekitar triliunan indikator ataupun parameter. Jadi cukup jauh sekali dari menuju hal tersebut, tetapi mereka menuju hal tersebut. Dan mereka ini memiliki banyak sekali pendekatan yang sangat aneh terkait AI. Tidak ada proyek yang memiliki pendekatan semacam Bootstrom ini. Jadi mereka ini seperti, ibaratnya bukan menggunakan blockchain untuk AI, tapi lebih ke menginjeksikan AI ke dalam blockchain. Nah, apa yang saya maksud? Kita akan bahas di sini. Jadi jika lo kalian tahu, Vitalik Buterin ataupun pemilik dari Ethereum, salah satu jenius kripto, orang Rusia juga, dia pernah menulis satu thread terkait AI dan juga blockchain. Dan dia menyebutkan AI yang paling keren untuk blockchain adalah Singleton ini, ataupun satu decentralized AI yang dapat digunakan untuk berdirinya banyak aplikasi di sana. Dan saya rasa ini merupakan konsep yang cukup mirip dengan Bootstrom ini, kawan-kawan, di mana ada training juga, berikutnya ada storage juga, menggunakan IPFS, sama seperti B-Tensor, training, dan sebagainya. Saya rasa ini merupakan sesuatu yang cukup unik. Dia juga ingin membantai Google, karena salah satu motonya adalah Fuck Google, ataupun Fuck Google. Apa itu Fuck Google? Artinya dia ingin mirip membuat sistem seperti Google. Nantinya jika lo kita mencari suatu pencarian, seperti kita di Google, dia akan meluncurkan beberapa referensi berdasarkan rankingnya, sama seperti Google ya. Tapi bedanya, dia menggunakan berbagai macam sumber, yang dari kita sendiri, berikutnya menggunakan berbagai macam model. Tidak seperti Google yang hanya menggunakan model LLM milik Gemini misalnya, ataupun yang lainnya, kalau nantinya menggunakan Boost ini, kita menggunakan berbagai macam model. Inilah kira-kira yang dilakukan oleh Boots ini. Nah, mungkin terdengar cukup membingungkan, tapi kalian dapat baca lebih lanjut di sini. Ini adalah white paper yang cukup aneh, ataupun saya sangat bingung sekali terkait white paper di sini. Dia memiliki banyak sekali fitur seperti peer-to-peer oracle, berikutnya apalagi. Banyak sekali kata-kata aneh di sini. Jujur saya kurang paham ini apa, kawan-kawan, secara keseluruhan. Tapi saya rasa ada sesuatu di sini. Berikutnya ada satu chart yang membandingkan, kira-kira Boostrom dibandingkan dengan Bitensor, dan juga Cortex. Cortex ini sama ya. Framework untuk berdirinya di centralized AI, tapi dia dari sini dan sebagainya. Untuk konsensus, dia menggunakan Tendermint. Ini yang dapat saya sebut sebagai kelebihan, karena Tendermint sudah terbukti, ini merupakan konsensus proof of stake paling OG, paling terbukti, paling efisien dalam hal finaliti, dan sebagainya. Berikutnya jika kita cek di sini, yang menarik adalah banyak sekali ditampilkan bahwa Boostrom ini menjalankan AI secara on-chain. Jika B-Tensor, masih banyak unsur off-chain-nya, seperti content distribution, masih off-chain. Berikutnya jika kita cek di sini, training AI juga masih off-chain. Real on-chain AI juga belum bisa dilakukan di B-Tensor, sedangkan di Bootstrom ini, hal tersebut dapat dilakukan. Karena arsitekturnya yang berbeda. Saya tidak sepenuhnya percaya terhadap tabel ini, tapi jika saya sudah pelajari, memang betul tabel ini, kawan-kawan. Jadi dia akan menjadikan blockchain sebagai storing buat information grab, ataupun informasi, mirip seperti B-Tensor. Berikutnya jempat training juga di sana, dan menghasilkan suatu output. Nah, untuk insentif dari orang-orang yang menyediakan data untuk AI ini, ataupun orang-orang yang training data tadi, untuk di B-Tensor sudah dapat dilakukan, ataupun sudah dapat diberikan kepada para kontributornya, sedangkan pada Bostrom ini masih dalam development. Dan tampaknya sebentar lagi, hal ini akan muncul ya, di mana insentif untuk para feeder data dan juga trainer data. Oke, kita lihat di sini. Ini cukup menarik ya, kawan-kawan. Kalian dapat cek di sini, di mana kira-kira banyak unsur yang menunjukkan bahwa Bostrom ini akan menuju on-chain AI. Berikutnya, ini merupakan pendekatan yang sangat berbeda sekali dengan kebanyakan projek crypto. Jikalau saya melihat dari faktor harga, orang-orang sebetulnya tidak terlalu peduli, kawan-kawan. Yang lebih berpengaruh adalah kira-kira kultnya gimana, pom-pomannya gimana, dan jikalau teknologinya sulit dimengerti, malah terkadang menjadi hal yang baik, kawan-kawan. Tetapi juga kita perlu lihat juga untuk aplikasi dan juga adopsinya, apakah akan baik atau tidak. Tapi saya rasa ini merupakan projek yang harus kita pantau, dan ini memiliki peluang untuk naik, kawan-kawan. Karena teknologinya yang aneh, berikutnya komunitasnya sudah mulai terbentuk, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!